Leluhur adalah tamu yang lebih istimewa karena dari belilah kita akan memiliki daya kekuatan untuk mewujudkan doa dan harapan kita menjadi lebih powerful atau lebih mitayani, lebih kuat apa gunanya, apa tujuannya dari pisungsung ini? Selamat malam para pemirsa yang kudiman di seluruh Nusantara bahkan dimanapun saudara berada Salam sejahtera, salam kebajikan Lom Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Salom Rahayu Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas waras saya menyententrem, lancar rezekinya Tansah pinaringan sih wiloso, saking nger sanengkusti, lingkang noh agung Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial Atur pisungsung kepada para leluhur Atur pisungsung ini adalah membuat sesaji atau pisungsung atau suguan atau segahan yang kita aturkan untuk para leluhur Ini kita laksanakan setiap malam Jumat dan khusus malam Jumat Kliwon Sebelum saya memberikan bagaimana cara kita membuat dan menyajikan terlebih dahulu saya akan sampaikan pada para pemirsa apa gunanya, apa tujuannya dari pisungsung ini Pisungsung atau sesajian atau suguan ini adalah sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi kita kepada para leluhur atas rawuhnya beliau atau untuk menyambut kedatangan para leluhur di rumah kita Karena kita ketahui bahwa setiap malam Jumat terutama malam Jumat dan khusus malam Selasa Kliwon biasanya banyak sekali para leluhur yang rawuh menengok anak cucu Jadi ketika malam-malam seperti itu malam Jumat dan malam Selasa Kliwon malam Jumatnya, malam Jumat apa saja jika Anda bisa melihat atau merasakan paling tidak itu akan memiliki aura yang berbeda dan auranya sungguh positif Jadi kalau ada yang menyangka malam Jumat atau malam Selasa khususnya malam Selasa Kliwon itu adalah malam-malam yang angker itu konotasinya angker ini kan banyak makhluk halus bekasaan itu sebenarnya salah kaprah karena justru setiap malam Jumat dan khusus malam Selasa Kliwon itu justru tidak angker karena makhluk halus bekasaan itu seperti menyingkir karena malam itu adalah dimana menjadi malam yang keramat malam yang sakral karena banyak para leluhur yang merawuh atau datang ke rumah kita untuk menengok anak cucu dan sekiranya anak cucu keturunan itu sedang dalam kondisi yang butuh bantuan atau kondisi yang cukup darurat maka biasanya tanpa dimintapun leluhur akan memberikan bantuan entah itu berupa solusi jalan keluar atau untuk mengarahkan membimbing kita menyetir menggerakkan hati nurani dan pikiran kita supaya mengambil suatu tindakan yang tepat atau supaya menempuh langkah-langkah yang cukup efisien atau langkah yang tepat sehingga tidak terjadi salah langkah sehingga anak keturunan justru akan mengalami suatu benturan atau masalah yang lebih berat sebagai orang Jawa khususnya atau sebagai orang Nusantara yang tentu saja memiliki kearifan lokal terutama untuk masing-masing suku bangsa pasti memiliki kearifan lokal bagaimana caranya untuk menghormati para leluhur caranya bisa beda tetapi pada intinya sama yaitu menghormati leluhur terutama dalam pembahasan kita kali ini adalah leluhur yang rawuh atau yang datang ke rumah para leluhur yang rawuh atau datang ke rumah itu kita perlakukan sebagaimana seorang tamu sebagaimana panjenengan kedatangan para tamu dan tamu itu benar-benar istimewa karena apa leluhur adalah orang-orang yang sudah berada di posisi yang luhur jauh lebih tinggi dari kita level derajat kemuliaannya maka kita sebut sebagai leluhur atau dalam kacamata agama bisa dikatakan bahwa para leluhur itu adalah orang-orang yang jaraknya sudah lebih dekat dengan Tuhan sehingga bisa menjadi perantara doa-doa kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahkan tidak hanya menjadi perantara para leluhur pun bisa untuk turun tangan untuk langsung mengambil tindakan sendiri untuk memberikan bantuan ataupun bimbingan kepada anak keturunannya secara langsung ini bisa dalam bahasa Jawa disebut leluhur kersonya rirani piamba atau turun tangan langsung untuk memberikan bantuan dan bimbingan aran kepada anak keturunannya nah bagi orang Jawa terutama orang Jawa yang masih paham akan kehadiran leluhur akan andil besar leluhur kemampuan para leluhur tentunya akan menjadikan malam Jumat atau malam Selasa khususnya Selasa Pliwon itu sebagai malam yang istimewa yang selalu memberikan penghormatan dan sambutan kepada leluhur maka sebagaimana layanya kalau kita menerima tamu kita berikan sambutan berikan kehormatan kepada para tamu itu ya kita suguh dengan aneka macam makanan yang kita punya atau minuman yang kita punya bahkan kita berusaha untuk memberikan suguhan yang terbaik untuk tamu-tamu terutama tamu-tamu yang istimewa untuk kita oleh karena itu atur sesaji atau atur pisungsung kepada para leluhur ini esensinya sama kita memberikan suguhan kepada para tamu hanya disini bedanya tamu itu adalah leluhur jadi lebih dari tamu istimewa yang masih hidup leluhur adalah tamu yang lebih istimewa karena dari belulah kita akan memiliki daya kekuatan untuk mewujudkan doa dan harapan kita menjadi lebih powerful atau lebih mitayani lebih kuat lebih mudah untuk terwujud itulah pentingnya bagi orang Jawa atau siapapun suku bangsa dan agamanya pentingnya kita menghormati para leluhur dengan membuat pisungsung sebaliknya bagi orang-orang yang mungkin tidak percaya jadi ketika para leluhur itu rawuh atau datang ke rumah malah dicueki atau mungkin tidak tak sadar atau tidak tahu kalau ternyata rumahnya banyak sekali tamu yang sedang hadir nah sekarang kebayang bagaimana anda bisa membayangkan ketika ada teman-teman dekat anda tamu-tamu istimewa anda yang pada datang ke rumah dan ternyata anda cuek saja tidak memberikan sambutan apapun bahkan hanya diem saja atau bahkan malah anda tinggal tidur atau anda tinggal bercinta itu kan bagi orang Jawa itu sebenarnya tidak etis oleh sebab itu bagi orang Jawa khususnya setiap malam Jumat apapun malam Jumat itu pasaran apapun dan khusus malam sasa sasa kliwon itu justru tidak digunakan sebagai waktu untuk maljum maljuman atau istilah anak-anak sekarang itu kan ingat maljum itu melakukan making love tapi bagi orang Jawa justru tidak melakukan karena malam-malam seperti ini malam Jumat malam sasa kliwon itu digunakan untuk tirakat yaitu tirakat wungon atau melekan yaitu kita prehatin tidak tidur lebih awal tapi kita tidur setelah jam 00 itu tirakat wungon atau melekan namanya jadi kenapa kita tirakat wungon ya kita esensinya itu adalah menghormati para leluhur mosoiyo leluhur pada datang ikut mendoakan apa yang menjadi harapan cita-cita kita kitanya sendiri malah bubuk pulas itu kan gak etis atau malah emela itu kan juga kayaknya gimana itu loh kayaknya kok wagu banget jadi bagi orang Jawa justru melakukan sesireh sesireh itu apa sesireh itu tidak melakukan hubungan badan pada pasangan jadi justru digunakan untuk tirakat seperti ini manfaatnya besar sekali karena apa kita akan menjadi orang yang jauh lebih tentram adem ayem 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 tentram ketika kita menghadapi masalah ya gampang menemukan solusi dan saat tiba-tibone tansah nemu bejol gampang meraih kebejan atau keberuntungan lebih besar kita dinaungi oleh energi keselamatan jadi dimana-mana kita seolah-olah kebetulan selalu menemukan keselamatan padahal dalam kehidupan ini tidak ada yang sifatnya kebetulan tetapi semua itu memang sudah ada hukum timbal balik ada asas kepantasan juga nah ini sangat penting kita lakukan terutama kita saat menghadapi ketika alam semesta ini sedang terjadi berbagai macam gejula ada bencana alam dan segala macam kalau kita ingin lebih safety kalau kita ingin selamat ya anda berdoa kepada Tuhan nyewun selamat minta keselamatan itu benar tetapi kalau hanya doa saja tidak ada upaya apapun ya tentu saja akan kalah dibanding dengan orang-orang yang melakukan usaha yang lebih konkret yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada para leluhur itu artinya sama kalau kita itu mendekat mengakrabkan diri kepada para tetangga yang masih hidup ketika kita menghadapi suatu musibah atau kesulitan tentu saja orang-orang pertama yang akan menolong membantu kita itu adalah para tetangga nah disini selain tetangga kita juga punya leluhur orang-orang yang akan pertama kali memperhatikan peduli akan kesulitan hidup kita itu adalah para leluhur yang menurunkan kita kalau kita tahu dan paham bahwa leluhur itu masih bisa andil nah celakanya kalau kita sudah tidak percaya maka itu semuanya mengandalkan doa lewat mulut saja doa langsung kepada Tuhan padahal Tuhan itu memberikan bantuan dan solusi itu tidak selalu langsung bahkan seringkali kalau saya saksikan Tuhan selalu mengelurkan tangannya itu melalui para makhluk-makhluk hidup melalui alam semesta ini yang ada dengan seluruh isinya baik itu tumbuhan makhluk yang tidak hidup bahkan sampai makhluk halus dari sanalah pertolongan Tuhan itu akan mengalir kepada diri kita menjawab apa yang jadi doa-doa dan harapan kita para pemirsa yang beriman oleh sebab itu cara yang paling mudah ketika kita melihat ada gelakat yang kurang baik dengan alam semesta misalnya ada gejala gunung api mau meletus ada gejala akan datang musim hujan yang bisa menimbulkan banjir besar bisa menimbulkan tanah longsor dan bencana yang lain termasuk angin puting beliung angin topan termasuk juga ketika kita melihat gelakat akan adanya gempa bumi yang mungkin potensi akan terjadi apalagi jika ada kemungkinan diiringi dengan tsunami kita tidak usah perlu gelisah tidak usah terlalu cemas asalkan panjenengan itu mendekatkan diri pada para leluhur dengan cara membuat pisungsung setiap malam jumat malam selasa tentu leluhur akan selalu memperhatikan apa yang menjadi doa-doa terbaik anda leluhur akan menjadi kepanjangan tangan Tuhan leluhur akan memberikan peringatan sebelum terjadi bencana alam yang kemungkinan bisa mencelakai jiwa raga dan harta anda leluhur bisa menonton menggiring melalui perasaan anda feeling anda pikiran anda itu akan digerakkan akan diarahkan oleh para leluhur supaya meraih keselamatan dan keberuntungan itu intinya tapi kalau leluhur cuek karena anda juga cuek terhadap leluhur anda tidak peduli bahkan anda menganggap ada bau wangi bau yang sesuatu yang harum datang ke rumah itu anda anggap demit lelembut bekasaan ya leluhur tentu saja tidak akan mengunjungi rumah anda lagi karena ya gimana mau nengok mau bantuin anak keturunan malah dianggap apa ada demit bisa saja sakit hati atau tersinggung leluhur bisa saja tersinggung nah oke sekarang masuk ke intinya yaitu tutorial bisungsung atau sesaji yang paling simple menurut saya pribadi yang pertama yang paling utama bisungsung itu adalah minuman yaitu berupa teh dan kopi nah kalau kita ini orang Jawa atau orang Nusantara itu kan akrab dengan minuman teh dan kopi dan yang paling rasanya itu kental dengan tradisi dengan private banget itu ya itu ya membuat teh tubruk dan kopi tubruk teh tubruk itu teh yang kering itu kemudian dimasukkan ke cangkir kasih gula kemudian dituang air yang mendidih itu namanya teh tubruk jadi tidak usah disaring-saring tapi ya jangan kekentelen nanti pahit yang kira-kira sedeng jadi panjenangan harus mencicipi kemudian kopi tubruk juga kopinya kopi bubuk itu kemudian dimasukkan kemuk atau cangkir setelah itu diberi gula dan kemudian dituang air panas nah itu namanya kopi tubruk teh tubruk mungkin kalau panjenangan di luar negeri tidak ada teh yang tabur ya dengan terpaksa ya menggunakan teh celup tidak apa-apa leluhur juga pasti tahu kopinya pun demikian kalau memang lingkungan Anda itu sulit sekali mencari kopi bubuk kopi yang bisa untuk dibuat kopi tubruk ya kopi yang ada saja pasti leluhur akan lebih memahami semua itu leluhur akan membaca perjuangan dan niat ketulusan panjenangan nah kemudian selain teh tubruk kopi tubruk ada lagi kalau saya pribadi sesuai dengan request atau permintaan leluhur yaitu saya tambahkan dengan wedang jahe dengan gula jawa tapi usahakan gula jawanya yang kuning tapi kalau gula jawa yang warnanya kuning tidak ada yang agak coklat tua tidak masalah itu jahenya dipanggang dulu di atas kompor kemudian baru dikupas dibersihkan dicuci bersih kemudian digeprek masukkan ke cangkir terus taruh sekalian gula jawa baru kemudian dituang air mendidih itu cara membuat wedang jahe itu request dari Ki Ageng Mangir Wonoboyo kemudian ada lagi disini susu putih susu putih itu karena dulu saya tidak ada susu putih sewaktu dulu tapi setelah Eyang Ageng Seloh itu ada permintaan untuk membuat susu putih karena beliau itu suka dengan minuman susu putih maka disini saya tambahkan susu putih itu sebagai atur bisungsung berupa unjukan jadi itu atur bisungsung khusus untuk Eyang Ageng Seloh kemudian disini ada lagi sirup merah nah sirup merah ini kalau panjenengan di Kalimantan tinggalnya terutama di Kalimantan Timur mungkin tidak asing karena sirup merah ini adalah kesukaan para leluhur di kerajaan Kutai Kertanegara khususnya beliau yang mulia Sultan Haji Muhammad Suleman saya disini juga membuat bisungsung sirup merah ini karena beliau Sultan Haji Muhammad Suleman ini beliau sendirilah yang meminta jadi setiap saat ketika beliau rawo kesini ya sirup merah sudah ada jadi disini saya membuat minumannya ada lima macam jadi ada teh tubruk kopi tubruk wedang jai kemudian ada susu putih kemudian ada sirup merah tapi karena tidak ada yang request air bening maka saya tidak menyediakan dan semua minuman ini kalau saya semuanya manis karena selama ini belum pernah ada leluhur yang minta paitan misalnya teh pait kopi pait tanpa gula maksudnya itu ternyata belum ada makanya sampai sekarang kami masih membuat bisungsung yang standar manis semua kemudian ada lagi ganten ganten atau sirih ganten atau sirih kan terdiri dari daun sirih kemudian ada injet atau apa itu namanya kapur atau telek manuk kalau orang dulu bilang ya injet terus kemudian ada gambir atau buah pinang yang sudah diolah kemudian ada tembago susur jadi untuk pinang itu rangkaiannya gitu kalau panjang dengan ingin membeli ganten atau pinang bisa beli di orang-orang yang menjual bunga setaman itu biasanya mereka disana menjual juga pinang kalau saya beli pinang itu paling harga sekitar 3 ribuan itu satu bungkus sudah komplit terdiri dari racian untuk ganten atau kinang kemudian yang pokok disini selain minuman adalah bunga nah bunga ini saya karena mudah mencari bunga setaman ya saya selalu mengaturkan bisungsung bunga setaman bunga setaman ini ada lima macam terdiri dari mawar merah mawar putih kantel kenanga dan melati tapi bagi panjenengan yang sekiranya sulit mencari bunga semacam ini bunga setaman kalau di jawa kan lazim ya panjenengan bisa membuat bisungsung bunga bunga yang ada di daerah anda atau biasa yang layak atau lazim digunakan orang untuk ziarah itu juga bisa bunga bunga seperti itu dan bunga bunga untuk bisungsung ini karena di rumah dan bisa dikatakan juga simbolis juga maka kita siapkan tidak usah terlalu banyak tidak usah seperti kalau kita nyekar gitu ya jadi banyak ini cukup segini saja ini udah cukup nah kalau panjenengan sekiranya sulit mencari bunga tidak ada orang yang jual bunga bungahan ya cobalah di tempat orang yang jual bunga bunga yang untuk dirangkai nah disitu panjenengan bisa membeli mawar yang bertangkai bisa mawar yang ada durinya yang tanpa duri lebih bagus juga bisa membeli bunga sedap malam itu saya kira sudah cukup bagus sedap malam bisa satu dua terserah sesuka hati panjenengan terus terus kemudian kalau tidak ada bunga setaman tidak ada sedap malam dan mawar yang untuk dirangkai itu terus pakai bunga apa ya ya sekarang panjenengan punya tanaman bunga enggak di sekitar rumah anda kalau di rumah anda itu punya bunga ya panjenengan bisa memetik bunga yang ada di sekitar rumah anda tapi usahakan ya jangan cuma satu macam usahakan paling tidak tiga macam misalnya ada bunga sepatu ada bunga anggrek juga boleh terus bunga kambuja atau bunga bunga yang lain pokoknya hitungannya itu usahakan lebih dari tiga macam bunga itu kalau mau nyari metik yang ada di sekitar rumah kita sendiri terus kemudian cara menyajikan saya biasa pakai cangkir atau muk seperti ini dan karena ini untuk bisungsung pada para leluhur ya tidak usah diberi tutup biarkan terbuka saja seperti itu jadi tidak usah ditutup jangan takut kemasukan semut kemasukan lalat atau debu dan lain-lain ya biasanya aman-aman saja pun kalau nanti kemasukan ya tidak masalah toh leluhur tentu sudah tahu sudah mengambil inti sarinya kemudian apakah boleh diambil dibersihkan atau boleh untuk diminum boleh tapi kalau yang saya lakukan setelah saya mengaturkan bisungsung kalau saya ingin melorot bisungsung istilahnya itu minta lorotannya minta lorotannya itu ya kita melorot jadi kita menarik mundur suguan yang kita sajikan ini untuk kita manfaatkan itu namanya kita minta lorotannya itu boleh tapi lorotlah dengan etika karena itu sudah bukan milik kita itu sudah kita serahkan kepada para leluhur kita kalau mau minta lorotan harus dengan etika dengan bahasa dan ucapan yang tepat kalau saya ucapkan misalnya begini para leluhur mohon izin saya minta lorotannya untuk saya manfaatkan untuk apa misalnya ini kalau orang Jawa sudah paham kita minta lorotan kemudian kita manfaatkan itu untuk mengalap berkah karena apa biasanya para leluhur itu memberikan sawab berkah pangestu itu juga melalui makanan minuman atau melalui bunga-bunga ini dan itu nanti bisa kita manfaatkan misalnya panjenengan sedang sakit atau ada anak-anak kecil yang sedang sakit di rumah ya suwun lah lorotan minumkan minuman yang anak-anak itu sekiranya mau untuk minum tapi kalau tidak ya bunganya dilorot besok pagi bisa direbus airnya untuk mandi nah itu itu khasiatnya besar sekali jadi bisa untuk memberikan pengobatan alternatif bagi anggota keluarga yang sedang sakit apalagi seperti ada teh kopi kemudian wedang jai sirup ini boleh mau dilorot diminum siapapun tapi usahakan ngelorotnya itu jangan asal baru kita haturkan terus kemudian baru setengah jam langsung kita lorot ya jangan seperti itu etikanya kalau saya pribadi biasanya setelah jam 00 atau jam 12 malam sebelum jam 12 malam saya tidak akan minta lorotan itu tidak etis saya rasa makanya ketika setelah jam 00 baru kita pantas atau wangun untuk nyungun lorotan untuk ngalah berkah mungkin pemirsa bertanya-tanya terus bagaimana cara mengaturkan atau ucapan apa yang harus kita sampaikan ketika kita menyajikan bisungsung ya sebenarnya bebas yang penting niatnya ini kita suguhkan kita sajikan untuk menghormati seluruh siapapun leluhur yang rawuh atau yang hadir pada malam ini kalau saya ya bahasanya begini kalau bahasa Indonesia ya perkenankan saya mengaturkan bisungsung disebut ada teh tubruk kopi tubruk ada susu putih kemudian ada sirup merah ada bunga setaman ada ganten disebutkan saja untuk seluruh leluhur yang menurunkan saya leluhur yang menurunkan pasangan saya jadi begitu jadi kalau di bahasa Indonesia kan rangkaian komplitnya begini perkenankan saya mengaturkan bisungsung berupa teh tubruk kopi tubruk kembang setaman ganten dan lain-lain kalau terlalu banyak ya sebut saja dan lain-lain semua ini kami haturkan untuk seluruh leluhur yang menurunkan saya leluhur yang menurunkan istri saya atau pasangan saya para leluhur yang hadir yang rawuh malam ini seperti itu saya mengaturkan terima kasih atas segala perhatian para leluhur dan tidak lupa saya mohon doa restu semoga hidup saya ayam-ayam tentrem usaha saya lancar usaha saya lancar selalu diberikan keselamatan dan seterusnya jadi masing-masing orang punya harapan dan cita-cita atau bisa keluar dari kesulitan sebutkan saja kalau dalam bahasa Jawa bisa kepareng atau raken bisungsung sekararum gondarum kinanrenan unjuan teh kopi tubruk sirup abrit susu petrak wedang jai soho kinanrenan gantal kinang dadi ugi dupuarum pinongko raus bekti kulo dumateng para leluhur hinggang nurunakan kulo hinggang nurunakan simah kulo para leluhur hinggang ngerapuh hingga lumeniko naturaken agung panun dini tansah kerson janggung jambangi lampah kulo ugi kulo matur nyukun tambah sahab berkah dungolan tangestu mugi tansah binaringan wilu jeng rahayu kanten umu bondolan bejok saking kersaning gusti jin nurun kaseng kaken dening poro leluhur seperti itu nanti teksnya bisa nanti saya kopikan di bawah video ini biar para pemeriksa lebih mudah untuk copy pas terus apalagi yang mungkin kelewatan saya sampaikan oh ini untuk bunga setaman ini saya lebih suka untuk menyajikan bunga setaman ini dibokor jadi bokor kemudian saya isi air dulu baru kemudian saya letakkan bunga di air yang sudah saya tampung dibokor biasanya pada saat saya mengisi air dibokor itu saya sampai luber airnya karena apa saat mengisi air itu saya sambil berdoa semoga rezeki saya keselamatan dan keberuntungan saya penuh berkah anugrah sehingga sampai meluber seperti air yang luber ada di dalam bokor ini saya begitu jadi itu semuanya adalah merupakan simbol merupakan suatu doa yang diwujudkan doa doa yang terbaik untuk diwujudkan kemudian bagi para sedulur-sedulur yang mungkin tidak ada yang ingin melorot pisungsung besok paginya pisungsung bisa dibersihkan bisa dibuang terus termasuk bunga-bunga kalau panjangan mau buang tidak masalah mau dibuang di tempat sampah juga tidak apa-apa karena semua itu sudah tinggal ampasnya atau tinggal kulit-kulitnya saja karena inti sarinya sudah diambil para leluhur kemudian ada yang perlu saya sampaikan lagi untuk minuman dan makanan apapun panjangan boleh menambahkan sesuka hati sesuai dengan feeling sesuai dengan kendahati misalnya mau menambahkan makanan-makanan khusus mau menambahkan wine juga boleh mau menambahkan buah-buahan juga boleh dan kalau memang tidak mengganggu lingkungan silahkan juga menyalahkan dupa seperti itu ya para pemirsa terus kemudian kalau panjangan pada saat minum lorotan kok dirasa minumannya itu kok hambar atau kok jadi kurang manis atau rasanya kurang enak kurang seger ya itu maklum karena biasanya para leluhur sudah mengambil inti sarinya bahkan seringkali saya lihat tidak hanya inti sarinya tetapi juga fisiknya juga diminum atau didahar misalnya kopinya itu sudah berkurang banyak padahal belum ada jam 12 malam itu itu karena memang ada leluhur-leluhur yang memang sama fisiknya bahkan kadangkala sirup merah ini tinggal separuh seperti juga kalau bisa di Kalimantan Timur di tempat teman-teman saya di Kalimantan Timur itu yang pengusaha-pengusaha atau yang pejabat itu kan malah justru mereka itu peduli para leluhur ya jadi ketika saya lihat pisungsung ada sirup merah itu kadang sampai tinggal separuh cangkir kopinya juga kadang hampir habis itu ya memang benar-benar diminum oleh para leluhur seperti itu ya pemerintah terus kemudian misalnya Panjenengan ingin mengaturkan pisungsung kepada salah seorang leluhur secara khusus misalnya Anda ingin langsung bisa menarik perhatian Kiageng Mangir Wonoboyo misalnya ya Panjenengan bikin pisungsung berupa minuman kesukaan beliau misalnya wedang jahe dengan gula jawa yang kuning atau mungkin Panjenengan ingin bisa berkomunikasi interaksi atau setidaknya untuk nyewon sawab pengestu dari Yang Mulia Sultan Haji Suleman ya Panjenengan bikinlah pisungsung berupa sirup merah nah khusus untuk beliau Yang Mulia Sultan Haji Suleman ini sirup merah yang paling disukai oleh beliau itu ya yang mereknya itu Campolai merek Campolai kayaknya itu produksi Cirebon kalau gak salah merek Campolai dan yang warnanya merah dengan rasa pisang susu itu yang beliau paling suka diantara sirup-sirup yang ada beliau paling favorit makanya selalu saya siapkan untuk sirup Campolai misalnya Panjenengan sudah pernah maraksuan ke Kanjeng Panem Bandusenopati ke Sultan Haji Suleman ke leluhur Agung yang mana misalnya dan Anda ingin sekali untuk nyewun sawab berkah Pangestu ya Anda sebutkan pada saat mengaturkan pisung-sung tadi sebutkan saya juga nyewun sawab berkah Pangestu kepada misalnya Eyang Ageng Giring Eyang Ageng Pemanan ya sebutkan disitu maka kalau Panjenengan sudah pernah maraksuan atau nyekar ke tempat beliau artinya beliau sudah dikenal dan ketika Panjenengan memberikan pisung-sung dari rumah itu ya tidak menutup kemungkinan beliau akan merespon atau bahkan akan rawuh ke rumah Panjenengan untuk memberikan sawab dan pengestu nah kemudian untuk para pemirsa yang seringkali mengeluh setiap malam Jumat atau malam sasa khususnya malam sasa kliwon sebelum jam 12 malam anda biasanya terserang rasa kantuk yang luar biasa di hari-hari biasa mungkin Panjenengan merasakan seger-seger saja sebelum jam 00 tapi ketika harus tirakat wungon harus melekan tapi anda terserang rasa kantuk yang luar biasa dan biasanya itu terjadi sekitar jam 11 malam atau jam 10 malam itu apa sesungguhnya yang terjadi nah itu bagi para pemirsa yang mungkin belum begitu memahami itu sebenarnya saat dimana banyak para leluhur itu rawuh ke rumah justru ketika anda itu merasa berat banget seperti kena sirup ingin tidur benar-benar kayak linglung sempoyongan saking ngantuknya serangan kantuk yang kuat itu justru anda harus bangun atau kalau bisa ya duduklah atau semadilah sebentar sembah sungkem haturkan terima kasih kepada para leluhur karena karena saat-saat seperti itu justru menandakan atau menjadi indikator bahwa sedang banyak leluhur yang rawuh ke rumah anda karena frekuensi leluhur itu kan frekuensinya bukan frekuensi beta tetapi bisa dirasakan dengan frekuensi yang lebih rendah lagi yaitu alpha dan menjelang theta makanya frekuensi para leluhur itulah yang akan menginduksi kesadaran anda sehingga anda merasa nyaman tenang tentram tapi ujung-ujungnya anda seperti terserang ngantuk itu sebenarnya frekuensi atau gelombang utak anda itu sedang turun sedang meditatif ke level yang lebih meditatif sehingga yang terasa segilas itu adalah serangan ngantuk yang luar biasa maka ketika anda merasa ngantuk di malam jumat pasaran apapun saat sebelum jam 12 malam atau menjelang jam 12 malam justru saat itu berdoa nyewunlah kepada para leluhur atas segala permasalahan kesulitan yang sedang anda hadapi biasanya setelah anda itu mengaturkan doa kemudian mengaturkan sembah sungkem kepada para leluhur terima kasih atas kehadiran beli-beli atas perhatian kasih sayang beli-beli para leluhur nanti rasakan untuk anda akan berangsur hilang bahkan biasanya langsung biar menjadi seger lagi ya kiranya demikian nanti jika ada yang masih perlu ditanyakan ada yang belum jelas nanti panjenangan bisa tanyakan lewat kolom komentar semoga konten ini bermanfaat untuk panjenangan semua dan apabila makin banyak orang yang mengerti kepada para leluhur tentu saja negeri ini akan menjadi kembali gemah ripah lojinawi toto titit tentrem kerto raharjo adil makmur demikian yang bisa saya sampaikan wilujeng rahayu kong dinamu bondolan bejo kong teko saking kersan kusti surah dirah jaya nengrat lebur dini pang nasuti jaya jaya wijayanti rahayu sagung titah dumadi adil dik